Al-Fatihah 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 kalau udah kebiasaan, kita dalam arti melaksanakan ibadah itu udah pasti ketika kita tidak melaksanakan ada sampingnya dilakukan jadi ada yang diambil jadi ada yang diambil, kita ambil wopi, tapi kok ingin ada jadi kan, nikotinnya lumayan tuh, ya kan, dikakuin om nikotin lumayan begitu juga tuh, waktu semangat misalnya ya kan, level kita di level kebiasaan tadi, level kedua tadi hmm, biasakan nah nanti yang level paling asik nih, paling tinggi, apa nih, apa nih kebutuhan kebutuhan lu udah ada interaksi tuh secara lu gak sadar ketika lu gak ada sesuatu, wah gue butuh sangat ya untuk menenangin gue untuk jiwa gue, udah setenangan gue, kan gitu lah ini yang gak didapat para orang-orang sakti itu tadi karena itu sombong iya, sombong kalau orang sakti udah gak butuh gak butuh, ya udah itu orang sombong iya, nanti-nanti sombong juga sombong juga Allah, gak boleh sama yang pakai oh iya, gak boleh sama yang pakai itu sombongnya Allah juga karena gak sombong juga iblis diusir jadi, gitu temen-temen bagi kita yang belum bagus puasanya kita coba perbaikin karena disitu nanti ada kedisiplinan dan ketakwaan dan nantinya akan jadi sebuah kebutuhan gitu ya, Pak ya, step by step, kita gak bisa berubah langsung dan prosesnya itu memang lama ya asal kita bisa melaksanain dengan baik ikhlas dogma tadi yang paksaan jalanin gitu nah, nanti gue darahnya emang luar biasa sebelum kita naik level gue ah, gue gak kerja gue sholat sholat kerja kibu gini-gini aja iya, padahal itu sebenarnya Allah sudah nyapi, gue sabar nanti gue kasih pasti bahasa kita kayak gitu ya ada nanti saat itu tepat luar biasa yang penting lu pas lu jalannya karena perintahnya itu semua juga dengan harus dengan kesabaran nih jalannya nih apa namanya ya waktu Nabi Musa itu suruh pukul pengaturan atau ke emangnya dia tahu posa laut itu ke belah enggak, karena dia ikhlas dengan perintah Allah dan di saat ujungnya memang nanti di ujung itu baru dikasih tahu karena kan si Nabi Musa itu kala itu gak pernah saat dia lari belum dikasih tahu kan pas di ujung laut belum dikasih tahu ya nah itu prosesnya luar biasa tuh kita udah mentok kan di ujung nih ngomong-pain lagi pirah dulu dari belakang udah disitu nah saat-saat itulah memang Allah itu nolong kita pas memang saat-saat kita lagi udah desperate di ujung di ujung apa namanya antara ini mesti gimana udah udah bingung kan gitu lah dikasih tuh ya jawabannya Insyaallah ini ikhlas ini nyambung lagi sebenarnya rangkaian sama obrolan gue kemarin sama Bang Kimang bang si Bang Kimang ini mengatakan gini bang Allah itu enggak miruh kita nyelesai masalah minta minta susu minta kita nggak disuruh nih nyelesai masalah sama tadi yang udah ceritain tentang kisahnya Nabi Musa ini di jalanin aja dulu masa lalu Allah yang nanggungin kan gitu ya di jalanin aja dulu begitu dia nabino 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 namanya dia tau mau kali ganti gua kekamping sama gambar itu kan nggak juga itu kan anak ikhlasan jalanin aja udah ikhlas perintah Allah jalanin nanti endingnya udah masalahnya Allah yang selesai bener jadi mulailah dengan ikhlas tidak menciptakan jin dan manusia tercuali untuk beribadah pada Tugasnya udah juga gak sih Bang ibadah aja lebih jalan pintaan gue urusannya rejekilo pikiran kita jadi bingung ya Bang atau disuruhnya lebih jelas ya nah distorsi kehidupan yang luar biasa ini kan itu yang bikin kita ngacau sama gue juga gitu loh cuman ya kita kebalik lagi kalau ingat situ sih pengen lebih baik lagi kan lebih baik lagi kan lebih baik lagi Insya Allah Insya Allah jadi bener-bener metahnya Jakarta Barat dan Sengkareng dari Westbound Legacy ini dapat informasi yang bagus yang bisa ditarik dari Bang Jamil mungkin akhir kata nih Bang buat temen-temen di Jakarta Barat di Sengkareng yang udah lama gak ketemu Bang Jamil Bang Jamil ada yang mau disampaikan ya 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 memang jarang ketemu karena memang satu pandemi ya kedua gue berapa hari ke Tengkareng gitu dan gue bingung gue masih kemana akhirnya gue mampu di Sotoman Mahmoud dari situ dari situ gue sempet sih ketemu ada si dede ke studio temen gue telepon ke Eka waktu itu kebetulan rumahnya gak jauh dari situ jadi gue biasanya sering kesana kalau gue nengkareng karena bingung mau kemana lagi gue harus pindah jauhnya gak ada gitu kan mau ke studio tuh bang 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 gitu tapi ya Alhamdulillah mudah-mudahan disiratulah ini walaupun lewat sosmed apa gimana ya sih Alhamdulillah bisa lah kita lakuin Insya Allah pandemi sempat berlalu bisa kumpul-kumpul lagi yang penting tetap kita solid isi koma yang muslim jangan lupa untuk tetap menjalankan perintahnya Insya Allah Amin Insya Allah kita bisa sehat jadi walaupun Bang Jamil nggak terlihat sebenarnya dia masih ada di sekitaran seara gitu cuman cuma pindah basecamp doang di Baru Soto oke teman-teman mungkin akhir kata itu aja gue di JTR dari kediaman Bang Jamil di Depok izin undur diri mudah-mudahan kita di selalu dipertemukan di ramadhan tahun depan dan gue minta doain juga Bang Jamil supaya dia bisa tetap menginspirasi kita tetap sehat terus di panjangan umurnya dikasih kemudahan dalam segala sesuatu mudah-mudahan itu bisa berdampak ke kita juga dan masih banyak cerita yang bisa kita gali dari beliau gue Yogi JTR mau diundur diri si 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 di 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 di